Intro Assalamualaikum Ban Meskuita Alhamdulillah teman-teman kita sudah masuk subtema 3 yang terakhir dalam buku tema E Apa sih subtema 3 dalam buku tema E? Yaitu tentang sikap kepahlawanan, masing-masing tentang tema pahlawan teman-teman Teman-teman sudah siapkan cemilannya Biar tidak bosan menonton video Misesnah Dan juga siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting Yang disampaikan dari video ini Untuk lebih semangat lagi, sama-sama kita membaca dua dulu teman-teman Sebelum memulai pembelajarannya yaitu dengan baca bas malam Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman ada yang ingin tahu tentang pahlawan yang satunya yaitu Jendral Sudirman Nah Jendral Sudirman itu merupakan seorang penglimah dan jendral di Republik Indonesia ini teman-teman Yang pertama dan termuda dalam sejarah Indonesia Beliau dilahirkan pada 24 Januari 1916 di Perubaliga Jendral Sudirman dikenal sebagai seorang pemimpin yang tangguh Beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka Perang Grilia melawan Belanda Dalam perjuangannya Jendral Sudirman sempat sakit teman-teman Jendral Sudirman memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan saat beliau dilatih menjadi penglimah besar Dalam satu sumpah Jendral Sudirman menyatakan bersedia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisah Teman-teman bisa lihat pada layar ini adalah tandu yang digunakan Jendral Sudirman ketika ikut Perang Grilia Masya Allah walaupun beliau dalam keadaan sakit Beliau masih tetap bersemangat untuk perang melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Teman-teman juga harus tetap bersemangat walaupun di rumah tetap bersemangat untuk belajar Yaitu sebagai pahlawan pendidikan meneruskan generasi bangsa Teman-teman pernah melihat mobil Nah salah satu fasilitas yang ada di mobil adalah kaca sepion Kaca sepion itu berguna untuk apa ya teman-teman? Yaitu membantu pengendara melihat ke arah kanan dan kiri juga belakang teman-teman Kaca sepion itu biasanya berbentuk cermin apa? Cermin cembung Selanjutnya kita akan belajar macam-macam cermin Yang pertama ada cermin datar teman-teman Cermin datar merupakan bayangan yang bersifat maya Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin Ukuran bayangan sama besar dengan benda Tetapi posisinya berkebalikan Biasanya itu contoh dari cermin datar adalah Cermin yang kita gunakan sehari-hari untuk berkaca ya teman-teman Itu namanya cermin datar Selanjutnya ada cermin cekung teman-teman Teman-teman bisa lihat contoh bayangan teman-teman Bahkan cermin cekung maka akan jadi seperti ini Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantunya berbentuk cekung Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung Tergantung letak atau jarak benda pada cermin Selanjutnya ada cermin cembung Nah teman-teman bisa melihatnya Maka begini wajah teman-teman dan bayangan teman-teman ketika bercermin pada cermin cembung Cermin cermung adalah cermin yang permukaan bidang pantunya berbentuk cembung Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar Selanjutnya cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil Jadi ketika teman-teman memakai cermin cembung maka bayangan teman-teman akan terlihat lebih kecil Selanjutnya cermin cembung itu biasa dimanfaatkan oleh kaca sepion Sebaik sepion mobil atau sepion motor ya teman-teman Selanjutnya teman-teman pernah membaca kisah perjuangan Bung Tomo pada pertempuran Surabaya Nah pada pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November maka dibalikan sebagai hari pahlawan Nah Bung Tomo bukanlah pejuang yang sedari awal mengangkat senjata Pada masa pendudukan Jepang Bung Tomo bekerja di kantor berita teman-teman Selanjutnya beliau menjadi pemimpin redaksi kantor berita antara di Surabaya Pada pertempuran di Surabaya itulah Bung Tomo sebagai orator Yang berhasil mengobarkan semangat juang are-are suruh buyo Nah contoh sikap kepelahawannya sesuai dengan setiap sila dalam Pancasila ada apa saja ya Untuk sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa Contoh sikapnya adalah menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengganggu mereka teman-teman Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Contoh sikapnya Contoh sikap kepelahawannya adalah mengerjakan tugas piket dengan penutang Jio Ketika teman-teman sudah diberikan jadwal piket oleh Miss dan Misternya Maka teman-teman melaksanakan tugas piketnya Terlebih dahulu sebelum pulang sekolah ya teman-teman Dan pastinya mengerjakannya dengan penutang Jio dan juga semangat Selanjutnya persatuan Indonesia Contoh sikapnya adalah Mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan sendiri Selanjutnya yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan Contoh sikapnya teman-teman Yaitu ketika mendapatkan tugas kelompok Kita tidak bisa memutuskan masalahnya itu sendiri ya teman-teman Melainkan berdasarkan diskusi bersama teman-teman satu kelompok kita Yaitu dengan musyawara Selanjutnya yang kelima adalah kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bagaimana sih cara mencontohkan sikap kepahlawannya itu adalah Dengan menjadi dokcil di sekolah Selanjutnya ada pahlawan kemanusiaan teman-teman Nah kenapa sih disebut pahlawan kemanusiaan? Karena mereka berjuang untuk kepentingan banyak orang Contohnya adalah ada dokter Li Darmawan Pegagas Rumah Sakit Apung atau RSA Nah beliau atau dokter Li Darmawan Lahir di Padang, Sumatera Barat Pada tanggal 16 April tahun 1946 Dokter Li Darmawan berasal dari keluarga yang kurang mampu teman-teman Li Darmawan menambahkan pendidikan dokternya di Jerman Walaupun beliau dari keluarga yang kurang mampu Namun beliau tetap semangat belajar sehingga Beliau bisa berkuliah di luar negeri Selanjutnya dokter Li kemudian memiliki ide untuk membuat rumah sakit terapung Tujuannya adalah agar bisa berlayar rumah sakitnya teman-teman Itu mengunjungi dan mengobati orang miskin yang membutuhkan pertolongan medis di pulau-pulau terpencil dengan cuma-cuma Jadi gratis Nah jadi rumah sakitnya itu ada di dalam kapal Jadi bisa berlayar keliling-keliling pulau-pulau kecil yang biasanya sangat jauh atau susah sekali untuk mendapatkan fasilitas kesehatan teman-teman Dan itu sangat sekali membantu dengan adanya rumah sakit terapung Maka dokter Li Darmawan dijuluki sebagai pahlawan kemanusiaan ya teman-teman Selanjutnya peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam Dan bagaimana sih pengaruhnya pada masa kini Yaitu salah satu tokoh sejarahnya adalah Raden Patah Merupakan pengiris sekaligus raja pertama kerajaan Demak Yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa Raden Patah diangkat menjadi bupati daerah Gelagahwangi Oleh Prabu Brawijaya sebagai raja majapahit teman-teman Nah pada daerah Gelagahwangi kemudian dibuat menjadi Demak Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam pertama teman-teman Raden Patah di sana sangat menghormati pemeluk agama lain Walaupun berbeda agama Kemudian bagaimana sih bukti dari kemajuan kerajaan Demak Yaitu kita bisa melihat Masjid Agung Demak Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat video peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia Berikut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Nah para petugas kebakaran Merupakan contoh pahlawan masak ini Yang berani mengorbankan kepentingan pribadi Demi kepentingan dan keselamatan orang lain Mereka berusaha untuk memadamkan api Di saat bencana kebakaran terjadi Maka mereka termasuk salah satu pahlawan ya teman-teman Pahlawan selanjutnya yang akan kita bahas adalah Cipto Mangun Kusumo Teman-teman pernah mendengar rumah sakit Cipto? Nah rumah sakit Cipto itu merupakan atau berasal dari nama beliau Diabadikan sebagai nama rumah sakit itu rumah sakit Cipto Nah Cipto Mangun Kusumo adalah seorang dokter teman-teman Yang profesional Yang lebih kenal sebagai toko pejuang kemerdekaan Indonesia Sebelum aktif berjuang beliau dulunya bekerja sebagai dokter pemerintahan Pada masa penjajahan Belanda Dokter Cipto Mangun Kusumo menulis karang-karangan yang menciptakan Yang menceritakan penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda Pada tahun 1912 beliau bersama Dewus Dekker Dan Surwadi Surya Ningrat atau Kihajar Dewantara Mendirikan indes parti yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia Teman-teman bisa lihat pada layar Dokter Cipto Mangun Kusumo Surwadi Surya Ningrat atau Kihajar Dewantara dan Dewus Dekker Nah mereka bisa dikena dengan sebutan tiga serangkai Untuk Kihajar Dewantara sendiri Beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Dan tanggal hari beliau 2 Mei diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Demikian pembelajaran tematik pada hari ini Jika teman-teman masih ada yang belum Teman-teman bisa bertanya kepada misasna Sampai disini dulu pembelajarannya teman-teman Mari kita tutup dengan baca hamdallah Alhamdulillah yorobbilalamin Sampai ketemu pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh